Intro Ketua Umum Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI Zazuli Ambari secara resmi melantik pengurus BSMI Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang. Kegiatan pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan pataka BSMI dari Ketua Umum BSMI Nasional kepada Ketua BSMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan serta diwarnai dengan penyematan rompi BSMI kepada pembina. Selain pengurus dan relawan BSMI, acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, Wakil Ketua MUI NTT, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, juga para tamu undangan lainnya. Lembaga BSMI yang mempunyai tagline Selamatkan Satu Jiwa, Sambung Seribu Asa, dalam aksinya ini cepat tanggap dan menyentuh langsung kepada lapisan masyarakat, seperti aksi sosial kemanusiaan di bidang kesehatan yang bertujuan mengurangi beban masyarakat. Lembaga kemanusiaan yang dibentuk pada tahun 2002 silam di Jakarta ini merupakan lembaga murni kemanusiaan. Ketua BSMI Provinsi NTT Ruslan Kasim mengatakan, meski sebelum dilakukan pelantikan, pihaknya telah melakukan aksi sosial kemanusiaan di berbagai pelosok daerah di beberapa kabupaten di Provinsi NTT, seperti menggelar hitanan masal, pengobatan gratis, dan berbagai aksi sosial lainnya. Ini semuanya dilakukan demi kemanusiaan kepada semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Ini memang kita biasanya membangun kemanusiaan yang murni kemanusiaan yang hati di teman-teman masyarakat, tergantung di tangan sama teman-teman, minimal meringankan beban atau benar-benar beban masyarakat. Ini kan sudah dilantik, mungkin ada tujuan yang ingin dicapai ke depan itu seperti apa saja? Ya, memang sisi musik kami jelas, memang tujuan kami ke depan memang, kita doang publik, menghubungkan eksistensi kami di NTT, jadi di depan kita mau bentuk kekurangan daerah. Nah, biasanya kita ke NTT ada pelatihan untuk dikelatim, ke NTT selalu seberantikan untuk daerah pertama ya ke NTT. Walaupun di NTT sebelumnya memang sudah tonton sebelumnya, sudah bergerak di sini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.